Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat dan bahagia Buat teman-teman yang baru datang, terima kasih sudah mengklik video kita Selamat datang Jadi teman-teman hari ini aku kayak excited banget karena teman aku mau datang ke rumah Jadinya untuk menyambut kedatangan teman aku Aku mau masakin soto lamongan Sama mau bikin juga ketan hitam Mari teman-teman kita bikin bersama-sama Untuk bumbu sotonya disini ada bawang merah, bawang putih, daun bawang, kunyit, lengkuas, daun jeruk, sama serai Disini ada dada ayam dan disini ada ketumbar bubuk teman-teman Disini juga sudah ada air kaldu ayam yang sudah aku rebus tadi pakai tulangan ayam teman-teman Sekarang juga aku sambilan merebus telur teman-teman ini sudah matang Untuk mempermudah ngeblendernya bumbu halusnya mau aku iris-iris Ini kita pakai lumayan banyak bawang dan bumbu-bumbu yang lain supaya aromanya makin sedap Ini semuanya sudah terpotong-potong dan sekarang mau ditambahkan minyak Untuk ngeblendernya Sekarang sudah halus Teman-teman coba lihat karena kita pakai kunyit yang beku jadi warna kuningnya nggak maksimal teman-teman Nanti di sotonya bakalan aku tambahkan juga dengan kunyit bubuk Oke aku mau tumis sotonya disini dan ini ada telur yang sudah aku rebus mau aku pindahin Ini telur-telur yang sudah direbus mau direndam pakai air dingin Dan sekarang teman-teman bumbunya mau kita tumis Teman-teman tau nggak aku tuh kayak happy banget kalau dikunjungin sama teman gitu Karena kalau kita tinggal jauh di negara orang gitu Terus punya teman dari Indonesia itu rasanya udah seperti keluarga teman-teman Jadi happy banget rasanya Disini mau aku tambahkan 1 sendok makan ketumbar Sama setengah sendok kunyit teman-teman Kita tumis sampai matang supaya dia tidak bau lango Ya aku juga mau menambahkan setengah sendok makan jahe Jadi teman-teman ini bumbunya udah matang Mau aku masukin kesini Ke kuahnya Ada adek Tapi ini sedikit mau aku sisain untuk aku ungkep Apa namanya? Ampla teman-teman Bumbunya sudah dimasukin Dan sekarang bumbu cemplungnya juga aku masukin Sama mau masukin Dada ayamnya juga Disini aku pake 4 dada ayam teman-teman Mau aku masukin 5 kapulaga Nih teman-teman Ada si adek Bilang hai teman-teman Panas? Dan sotonya Mau aku kasih sedikit garam dulu Sama penyedap Aduh Mau aku tutup Jadi teman-teman di sebelah sini Aku mau ngeungkep Ampla Jadi tadi aku minta tolong Ryan Pergi ke supermarket Beliin ampla Aku ngerasa kayak ada yang kurang gitu Makan soto tanpa ampla goreng Masukin Masukin daun jeruk Aku tambahin garam Dan juga kaldu jamur Ini teman-teman Soto kita sudah mendidih Mendidih Jamnya mau aku angkat Dan ini sotonya Mau aku tambahkan merica Teman-teman Dan ini Mau aku matikan juga Sudah matang Ini sepertinya Kurang garam Mau aku tambahin garam lagi Dan penyedap Diaduk Dan kompornya Mau aku matikan sekarang Teman-teman Nanti kalau sudah Mau makan Baru aku panasin lagi Dan sekarang Aku juga mau masak Santan Untuk makan bubur Ketan hitam Teman-teman Aku tambahkan sedikit air Diaduk-aduk Supaya tidak Pecah Di sini Sudah ada ketan hitam Ini soto kita Ini soto kita yang tadi Dan ini Mau aku tambahin Sedikit garam Aduh kebanyakan Sedikit aja Supaya ada rasa gurih-gurih Garamnya Teman-teman Makanan kita sudah siap Ini ada ayamnya Sengaja aku potong Gede-gede Biar puas Ini bihun Ini kol Telur Ini ada koya Bawang goreng Ada daun bawang Ada telur puyuh Ada kerupuk Sama ada Renginang Di sini juga sudah ada Bubur ketan hitam Terus ini tadi Santannya Buka aja dulu Ini ada gula merah Dan di sini juga sudah ada Ampla goreng Oh iya Ini tadi Ryan beli cupcake juga Ini teman-teman Soto kita Kayak ada daunannya Mau aku angkat Supaya nanti Makannya lebih mudah Buang kuasnya Kita angkat Satu mom Lala Lala excited Kenapa? Karena suka kakak Oh kakak mau datang? Jadi Lala happy Iya Mari makan teman-teman Ini soto lamungan kita Dilengkapi dengan Ampla juga Ini Adek-adek lagi Makan sotonya How is it guys? Thank you Good Good Ini teman-teman Tamu kita Mbak Heti Kemarin ada yang Bilang Mbak Heti di Iowa Ini dia orangnya Lagi cek-cek kebun Ini kebunnya Mbak Yuni Bagus banget Ternyata banyak kemangi Ada Apa ya Ada cabai juga So Macem-macem teman-teman Very nice Little garden Thank you Anak-anak Lagi bermain-main Hai Hi Hi What's your name? Careful 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 Nanti jatuh Lala Carry me? Terima kasih Wow 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 Berhati-hati Berhati-hati Terima kasih Berhati-hati Main ke rumah Buda Ya? Berserah Berhati-hati 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 Teman-teman Jadi tadi Mbak Hetinya sudah pulang Dan sekarang kita lagi mau jalan-jalan Ke Dumb Town Waterloo Tadi happy banget Bisa kumpul bersama-sama Dengan Mbak Heti dan Kamela Senang banget main dengan anaknya Dengan kakak Lala happy Ade Sudah ada di Downtown Waterloo Anginnya kencang banget Lagi ada acara disitu teman-teman Mari kita cek ada acara apa Sekarang kita sudah ada di Anton Garden Sekorasi fallnya bagus banget Rame banget Sekarang lagi ada acara Oktoberfest disini teman-teman rame banget Sambil dengerin musik kita juga dikasih kacang teman-teman Jadinya anak-anak makan kacangnya deh Dan disini ada food truck juga Jadinya Ryan penasaran dengan makanannya Dan dia pun beli Di makanannya ini ada Mesh potato nya Terus ada dagingnya gitu Sama diatasnya dicampur Sauerkraut atau asinan kubis Jadi bikin ada sensasi asem-asemnya gitu teman-teman Kalau menurut aku makanannya Biasa aja Tapi ini bakalan lebih enak Kalau dicampur dengan bon cabe teman-teman Supaya ada pedas-pedasnya Sekarang kita lagi jalan kaki teman-teman Masih di daerah Downtown juga Ini kita lagi melewati jembatan Ternyata di jembatannya ada event juga Event kayak makan malam gitu Cuman kita tidak bisa datang ke situ Karena kita tidak reservasi Dan juga karena kita membawa anak kecil teman-teman Ini jembatannya bagus Tapi sayangnya di sebelah kiri kanan Banyak sarang laba-laba Kalau teman-teman bisa lihat Sampai disini dulu video kita Terima kasih buat teman-teman Yang sudah ngikutin video kita kali ini Kalau ada masukan next time bikin video apa Jangan lupa komen di bawah Sehat selalu untuk teman-teman semuanya di rumah Bye-bye